Terima kasih. Terima berbagai perasaan, tapi kami tahu bahwa kami mengarahkan hati kami kepada yang satu, yaitu engkau sendiri. Kami merindukan Tuhan, sebagaimana kami juga sesungguhnya merindukan bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi dalam waktu dan kondisi yang terbatas ini, kami harus betul-betul bersungguh-sungguh di dalam batin kami, memusatkan pikiran kami hanya kepada engkau, supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu, kami juga ditolong untuk bisa memusatkan pikiran kami, hati kami, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya sekali lagi firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, menuntun kami untuk memiliki hidup yang lebih baik, cara pandang yang lebih baik. Kami memohon supaya hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini juga ditolong untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita bersuka cita untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Injil Matius 25, ayat pertama hingga yang ketiga belas. Injil Matius pasal ke-25, ayat yang pertama hingga yang ketiga belas yang menyatakan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia! Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak! Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan! Tuhan! Bukakanlah kami pintu! Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Saudara, menunggu adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Banyak dari kita merasa bosan kalau menunggu. Ketika kita menunggu banyak hal yang dapat kita lakukan sebenarnya. Banyak orang kalau menunggu dia baca. Atau beberapa orang kalau menunggu dia melihat orang lalu menertawakan mereka. Ada banyak yang dilakukan orang pada waktu dia menunggu. Kita bahkan sering melakukan hal-hal yang tidak produktif kalau kita menunggu. Melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya ketika kita menunggu. Banyak dosa kita buat waktu kita menunggu. Baik dalam pikiran-pikiran kita, Maupun dalam perkataan kita. Saya punya satu buku yang isinya, Apa namanya, kisah-kisah yang menarik, Yang biasa dipakai untuk orang berkotba. Ada satu kisah yang menarik, Yang nampaknya mirip seperti kisah di Alkitab, Tapi sebenarnya bukan. Jadi kisah dua orang yang mendirikan rumah. Yang satu mendirikan di atas pasir, Yang satu mendirikannya di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu ini, Berkata kepada orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia mengatakan begini, Hati-hati, Hanya orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Karena begitu badai datang, Ombak besar, Akan menggusur rumah itu. Si orang yang membangun rumah di atas pasir itu, Diam saja. Waktu berlalu, Dia sering melihat ke bawah, Ke tepi pantai, Di pasir itu tempat rumah itu berdiri. Dia lihat-lihat, Tidak ada badai, Tidak ada angin. Tetapi dalam hati, Dia tetap mengatakan, Ingat, Hanya orang bodoh yang membuat rumahnya di atas pasir. Karena begitu badai datang, Maka rumah itu akan digulung oleh ombak yang besar. Suatu hari, Orang yang membangun rumah di atas pasir itu, Mengadakan pesta. Orang yang membangun rumah di atas batu itu, Melihat dari atas dan memperhatikan pesta itu. Menarik sekali pesta itu, Orang datang ramai sekali. Meriah sekali sampai malam, Itu masih ribut sekali. Dalam hati dia mengatakan, Lihat saja suatu saat, Kalau badai datang, Ombak akan menggulung rumah itu. Tapi ombak tidak datang, Badai tidak datang. Suatu kali, Si orang yang mendirikan rumah di atas batu itu, Lagi duduk-duduk, Tiba-tiba ada orang lewat, Ramai, Membawa begitu banyak barang-barang. Dia tanya, Mau kemana? Mau ke rumah yang bawah sana. Ada apa? Ada pesta. Oh, pesta lagi. Pesta terus. Lalu si pemilik rumah itu mengatakan kepada dia, Yuk ikut pesta saja sama kami. Oh, enggak. Saya enggak mau pesta. Karena hanya orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Suatu saat badai akan datang dan menggulung rumah itu. Pesta terjadi, Tidak ada badai. Selang beberapa minggu kemudian, Si orang yang mempunyai rumah di atas pasir itu, Datang lagi kepada dia. Eh, nanti malam aku udah pesta lagi. Datanglah ke rumahku, katanya. Terima kasih. Karena hanya orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Katanya begitu. Sekali lagi. Lalu ketika malam, Dia melihat ke bawah rumah yang didirikan di atas pasir itu, Dipenuhi oleh orang banyak. Bahkan pestanya lebih besar lagi. Ramai. Musiknya begitu heboh sekali. Lampunya begitu heboh sekali. Dia mulai pikir-pikir enak juga kali kalau ikut pesta ke bawah. Dia lihat-lihat, Akhirnya dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah dan ikut pesta. Di rumah yang dibangun di atas pasir itu. Pesta berjalan dengan begitu meriah. Dan dia ikut pesta itu dengan begitu suka cita, Begitu gembira. Lalu tiba-tiba di tengah pesta itu, Badai datang. Ombak besar datang tiba-tiba. Dan menghapus semua yang ada di tepi pantai. Termasuk rumah yang ada di atas pasir itu. Rumah itu hancur berantakan. Sepanjang pantai itu semuanya rata dengan tanah. Ketika badai itu lewat, Satu-satunya yang berdiri, Itu adalah rumah di atas batu. Tapi isinya sudah tidak ada lagi. Kosong. Sedangkan dalam penantian, Banyak hal yang bisa terjadi. Waktu kita menunggu, Banyak hal yang bisa terjadi. Tadi saya katakan, Banyak dosa kita lakukan pada waktu kita menunggu. Dalam hidup kita, Banyak hal yang kita nantikan. Banyak hal yang kita tunggu. Tapi masalahnya dalam waktu kita menantikan itu, Waktu yang kita nantikan itu datang pada kita, Kita ada di mana? Kita ada di mana? Apakah kita masih dalam posisi menantinya? Atau kita sudah tidak lagi dalam posisi menantinya? Tidak dalam posisi yang menunggu lagi. Sudah dalam kisah yang diceritakan Tuhan Yesus ini, Sepuluh gadis ini juga menunggu. Mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tugas mereka adalah membawa lampu, Dan dengan sinar lampu itu, Mereka akan menemani pengantin atau mempelai pria, Masuk ke dalam pesta, Dan menemui pengantin wanita. Sebenarnya hampir kecil kemungkinan bahwa pesta itu, Atau pengantin pria itu terlambat. Sebenarnya kecil kemungkinan sih, Di mana-mana orang kalau mau nikah kan, Pasti datangnya lebih awal ya. Tapi sebenarnya, Jadi tidak ada alasan sebenarnya si mempelai pria itu terlambat. Tapi pokoknya kisah itu, Dalam kisah itu, Sang pengantin terlambat datang. Dan tidak diketahui kapan datangnya, Kira-kira begitu. Dan ini mungkin bukan kaya-kaya orang Indonesia kalau terlambat. Maaf ya, aku terlambat. Dua jam lagi aku berdatang. Itu bukan terlambat. Itu temannya rencana gitu. Itu ngerjain orang yang nunggu ya. Ini enggak. Mereka berpikiran akan datang tepat waktunya, Tapi ternyata terlambat gitu. Jadi ini suatu delay, Yang sifatnya tiba-tiba, Di luar dugaan perkiraan gadis-gadis itu. Saudara perlu kita ketahui, Bahwa lampu yang mereka bawa itu, Memang jenis lampu yang kecil. Mungkin kita juga enggak bisa membayangkan, Karena kita enggak pernah punya lampu seperti itu. Tapi itu sebenarnya lampu yang sangat kecil, Kapasitasnya kecil juga. Sehingga memang sudah sewajarnya, Kalau setiap orang yang bawa lampu itu, Dia harusnya mempersiapkan ekstra minyak. Ya ekstra minyak. Karena ketika mempelai datang, Mereka biasanya akan berjalan bersama-sama. Dan jalannya itu biasanya juga cukup panjang. Dan sepanjang jalan itu, Mereka akan menerangi dengan lampu, Dan mereka menari-nari. Jangan sampai begitu ketika nari, Lampunya mati gitu maksudnya. Jadi sudah sewajarnya harusnya, Mereka mempersiapkan ekstra minyak. Nah, Tapi sepuluh perempuan ini, Ternyata memiliki dua sikap yang berbeda, Saudara. Di dalam hal menunggu. Yang satu kelompok mempersiapkan minyak ekstra. Yang satu kelompok, Tidak menyediakan minyak ekstra. Dan sikap mereka ini ditandai dengan sebutan, Yang satu kelompok adalah gadis-gadis bijak. Yang kelompok yang lain adalah, Gadis-gadis bodoh. Lima gadis-gadis bodoh. Lima gadis-gadis bijak. Saudara, kata bijak disini, Bukan bicara soal kepintaran. Bukan bicara soal, Intelektual gitu. Atau memiliki kepengetahuan yang banyak. Bukan bijak, Bukan seperti itu. Konotasinya. Tapi kata bijak ini, Merujuk kepada, Kemampuan untuk discerning. Kemampuan untuk memahami. Kemampuan untuk memaknai. Sehingga seseorang bisa mengambil keputusan. Jadi ini bukan sekedar pintar, Tau banyak, Tau ilmu, Dan sebagainya. Enggak. Ini kebijaksanaan, Dalam artian memaknai, Lalu bisa mengambil keputusan, Bersikap yang benar. Kira-kira begitu. Sedangkan bodoh disini juga, Bukan sekedar, Bukan semata-mata bodoh, Secara intelektual, Gak punya pemahaman, Dan sebagainya. Tapi ini lebih, Berkonotasinya adalah, Sikap yang ceroboh, Sikap yang mengabaikan, Ignoran, Dalam bahasa inggrisnya, Ignoran. Saudara, Perbedaan antara, Yang bijak, Dan yang bodoh, Adalah, Yang satu, Mempersiapkan, Dan yang satu, Tidak mau mempersiapkan. Saya katakan tegas, Tidak mau mempersiapkan. Refuse, Menolak untuk mempersiapkan. Keduanya sama-sama tahu, Tugas mereka. Keduanya sama-sama tahu, Siapa yang dinantikan. Keduanya sama-sama tahu, Kenapa mereka ada di sana. Sama-sama menunggu. Sama-sama ngantuk. Yang bijak juga bisa ngantuk ternyata. Sama-sama ngantuk. Sama-sama tertidur. Tapi yang bijak, Melakukan persiapan. Yang bodoh, Tidak mau mempersiapkan. Tahu tugasnya. Tapi tidak mau mempersiapkan. Kayak orang, Mau lulus, Tapi gak mau belajar. Mau jadi hamba Tuhan, Tapi sembarangan hidupnya. Mau sekolah di STTAA, Tapi tidak mau mengikuti peraturannya. Mirip ya. Apa itu namanya? Ignorance. Ignorance. Suatu sikap mengabaikan. Memang ignorance ini sering dimaknai seperti, Kayak gak bersalah gitu ya saudara ya. Kalau ignorance itu kan kayak gak tahu bu. Kan dia kalau gak tahu, Dia gak salah dong bu. Dia gak tahu. Kalau kita melakukan kesalahan, Kita suka memakai alasan, Wah saya gak tahu tuh gitu. Gitu kan, suka gitu ya. Saya gak tahu tuh. Saya tidak tahu tuh pak, Kalau papernya dikumpulin hari ini. Ya, sangkain bulan depan gitu. Lalu karena kita bilang kita gak tahu. Kita seperti terbebas dari kesalahan. Bapak gak bisa salahin saya, Soalnya saya gak tahu. Saudara bilang gitu kan. Padahal saudara, Ketidaktahuanmu itu adalah suatu kesalahan. Ketidaktahuanmu itu adalah suatu kesalahan. Seorang yang menjadi ignorance, Karena dia sudah melalui proses memilih, Mana yang penting, mana yang gak penting, Mana yang harus diambil, Mana yang harus dilepaskan. Itu, dia sudah melalui proses itu. Jadi, Orang, Ignorance itu bukan sesuatu yang netral. Ignorance itu bukan sesuatu yang bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Kalau anda misalnya gini, Masuk ke perpustakaan. Ya, perpustakaan kita tuh. Anda pakai celana pendek, Pakai sendal jepit. Ya, Lalu orang mengatakan, Woy, Gak boleh pakai celana pendek, Gak boleh pakai sendal jepit, Masuk ke perpustakaan, Woy. Gitu kan ya. Lalu anda mengatakan, Hah? Gak boleh ya? Gitu. Gak boleh ya? Aku gak tahu loh. Gak boleh. Ketidaktahuanmu terhadap perpustakaan dengan segala peraturannya, Itu adalah kesalahan bukan? Ketidaktahuanmu, Bahwa sikapmu tidak mau cari tahu, Tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, Dalam perpustakaan, Satu tempat, Dimana engkau mengambil keuntungan di dalamnya, Mengambil benefit, Yang engkau pakai untuk menambah ilmu, Tapi kamu tidak mau tahu apa-apa di dalamnya, Itulah ignorance. Itulah ignorance. Kamu sudah mengabaikan kewajibanmu sebagai orang, Yang menggunakan perpustakaan. Jadi, Ignorance itu, Sudara-sudara, Bukan innocent. Ignorance itu bukan innocent. Memang kamu bisa masuk dalam ruang dosen, Dalam kantor dosen, Dengan muka innocent. Bu, Boleh gak papernya bulan depan aja dikumpulin? Mukanya innocent mukanya. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya aku gak tahu, Bu. Mukanya innocent. Tapi itu, Ignorance sebenarnya. Bukan innocent. Muka bisa innocent, Tapi sesungguhnya itu adalah ignorant. Engkau mengabaikan, Engkau menganggap remeh, Engkau menolak untuk melakukannya, Engkau memilih, Untuk tidak melakukannya. Itu, Ignorance. Jadi, Ignorance terjadi, Karena kita memang memilih, Untuk mengabaikannya. Memilih, Untuk tidak percaya. Dan itu tindakan sadar. Itu bukan tindakan yang netral. Itu memang tindakan pilihan. Nah, Itulah yang terjadi pada banyak hamba Tuhan, Yang mengabaikan, Betapa mulianya panggilan dalam hidup dia. Itu yang terjadi pada kita, Ketika kita mengabaikan panggilan mulia itu, Dengan hidup sembarangan. Anda ingat percakapan Yesus dengan Nicodemus. Nicodemus bertanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan? Dia kan di pasal 3, Yohanes. Kalau ia sudah tua, Nicodemus nanya begitu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan panjang lebar. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar. Nicodemus tanya lagi, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara jawab, Kemudian Yesus menjawab, Kira-kira kalau saya refresh dengan bahasa, Saya bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, Engkau adalah pengajar Israel, Masa gak tahu? Gitu kan, jawabannya gitu. Masa gak tahu? Itu artinya memang dia ignorance. Itulah ignorance. Harusnya dia tahu. Tapi dia menolak untuk tahu. Makanya kemudian, Tuhan Yesus bilang di pasal 3 ayat 11, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, Dan kami bersaksi tentang apa yang kamu lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Gak percaya bahwa peraturannya begini. Sudah dibilang, Anak tingkat 1 gak boleh pacaran. Tapi ignorance, Mengabaikan. Kenapa emangnya gitu? Ignorance. Tuh, ngeri loh ignorance itu saudara. Ignorance itu mengerikan, Itu dosa yang sangat dalam sekali. Saya tahu, Tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Dan tetapi ketika saya tidak melakukannya, Kita seakan-akan terbebas dari tanggung jawab itu. Padahal enggak. Itu pilihan kita. Saya tahu, Saya gak boleh. Tapi saya tabrak terus. Saya tahu, Kata peraturan begini, Saya tabrak lagi. Itu ignorance, Itu mengabaikan. Itu perbuatan yang sengaja, Yang memang lahir dari hati yang gelap. Hati yang gelap. Pantaslah, Ketika mempelai pria datang, Dia mengatakan, Aku tidak mengenal kamu. Ngeri itu kan? Begitu hebatnya. Konsekuensi yang diterima oleh orang yang ignorance. Padahal dia udah disitu. Dia bawa lampu. Dia nunggu. Dia bersama-sama dengan orang yang lain. Dia tahu hebatnya acara itu. Tetapi dia memilih untuk ignorance. Itu lahir dari hatinya yang gelap. Dan mempelai laki-laki mengatakan, Aku tidak mengenal kamu. Saudara, Perumpamaan ini menjadi satu dengan khotbah panjang, Tentang akhir jaman, Dari pasal 24. Dan perumpamaan ini adalah penegasan, Dari pengajaran Yesus, Tentang kedatangannya yang, Tidak diketahui. Kapan? Dan ketidaktahuan itu, Harusnya menghasilkan suatu sikap hidup. Di pasal 24 itu, Ayat 42, Tuhan sudah menegaskan, Karena itu, Berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu, Hari mana Tuhanmu datang. Dan di pasal ini, Kembali Tuhan menegaskannya, Dalam bentuk perumpamaan. Makanya di ayat 13 terakhir, Perumpamaan ini kemudian disimpulkan, Dengan mengatakan, Berjaga-jagalah, Makanya. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu akan hari, Maupun akan saatnya. Orang percaya, Harus selalu dalam keadaan, Mempersiapkan diri, Untuk kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu bukan hanya sekedar, Sesuatu yang kita ketahui, Lalu bahkan kita abaikan begitu saja. Berjaga-jaga, Berjaga-jaga adalah suatu pekerjaan yang aktif, Bukan sekedar nunggu, Tapi engkau dan saya terus bekerja, Terus memberi diri, Terus membangun diri, Terus memberikan hidup yang terbaik. Sikap berjaga-jaga itu adalah sesuatu, Yang terus menerus konsisten dan konstan. Konsisten dan konstan. Tidak lengah sedikitpun. Kedatangan Kristus itu bukan sekedar, Suatu pengetahuan yang kita tahu, Pemahaman, Dan akhirnya kemudian kita abaikan begitu saja. Tidak. Sikap yang membuat saya selalu ada dalam keadaan siap, Secara mental itu saya punya, Bahwa kapan saja dia akan datang. Dan dia bukan datang 20 tahun lagi, Dia bisa datang sekarang, Dia bisa datang kapan saja, Bahkan setelah kita ibadah online ini. Dan itu harusnya menjadi sentral, Menjadi satu pusat, Itu menjadi anchor, Di dalam hidup kita, Saudara-saudara. Hiduplah seakan-akan Tuhan datang, Setiap saat. Tapi pertanyaannya, Apakah kita siap? Apakah kita dalam keadaan siap? Atau dalam keadaan mengabaikan, Menggampangkan? Kedatangan Kristus itu harus menjadi pusat kita. Mental image kita adalah, Kristus yang datang, Sehingga kita selalu tune in kepada dia. Kita selalu terhubung dengannya. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari itu, Karena saya terus terhubung dengan Tuhan. Saya membaca satu ilustrasi yang, Salah satu buku yang lama, Dari bukunya Arsis Windle itu ya, Waktu dia menggambarkan tentang penantian itu, Dia bilang begini, Dia menggambarkan bahwa dia sedang ada di, Di lapangan Santo Basilica, Dimana biasanya kaum, Umat Katolik itu melakukan, Perjamanan pascah ya, Di gereja yang besar, Di lapangan ya, Di lapangan yang besar sekali, Santo Basilica itu, Kiri kanan, Depan belakang adalah, Bangunan-bangunan yang sangat megah, Yang luar biasa, Mempesona sekali. Ada ratusan jendela, Yang mengelilingi lapangan itu, Tapi begitu satu jendela dibuka, Eek gitu, Ribuan orang yang ada di lapangan itu, Memandang kepada satu jendela, Karena dari jendela itulah, Paus keluar melambaikan tangannya, Artinya dari sekian banyak hal yang kita lihat, Sekian banyak hal yang menarik kita, Kita tahu ada satu pusat, Dimana saya selalu mengarahkan hati saya, Kepada pusat itu, Yaitu Kristus itu sendiri. Nah itulah sikap berjaga-jaga, Selalu setiap saat, Tidak ada hal-hal yang lain, Yang mendistrak saya, Bahkan tidak ada hal-hal yang lain, Yang membuat saya menjadi mengabaikan, Tanggung jawab saya, Mengabaikan hidup panggilan saya, Tidak ada. Saudara bagaimana, Kita menjalani hidup kita, Di tengah banyak hal, Tugas-tugas kita, Di tengah banyak hal, Yang mungkin bisa mempesona kita, Di tengah banyak hal, Kesusahan bahkan, Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Banyak hal yang menawan kita, Banyak sekali titik-titik di sekitar kita, Tapi apakah kita, Hanya bisa melihat, Kristus, Yang kita nantikan, Selalu siap, Karena ketika dia datang, Tidak ada lagi persiapan, Waktu dia datang, Tidak ada lagi persiapan, Begitu dia datang, Kita tidak bisa mengatakan, Tunggu ya Tuhan, Kasih aku waktu lagi gitu, Saudara saya, Tutup begini ya, Saudara mungkin tahu, Kita pernah punya drama musikal, Lentera yang menyala, Dari semua drama musikal itu, Lentera yang menyala itu adalah, Drama musikal yang, Paling banyak tampil, Kami pernah menghitung-hitung, Pada waktu itu ya, Diluar dari sini ada 12 kota, Waktu itu, Kota loh bukan gereja, 12 kota, Nah sebenarnya yang menarik dari, Buat saya nih ya, Bukan karena yang saya bikin gitu, Satu hal yang menarik begini, 12 kota telah kita kunjungi ya, Tapi ada satu respon yang selalu sama, Yang dimiliki oleh orang, Ketika melihat drama musikal itu, Dia awalnya ketawa, Ketawa, Mereka diam, Terakhir, Itu kan drama itu, Itu kan ditutup dengan suara yang, Menjerit, Suara jeritan, Orang-orang yang, Gadis-gadis yang bodoh ya, Orang-orang yang bodoh, Yang tidak lagi dikasih masuk, Gak dikasih masuk oleh Tuhannya, Tuhannya mengatakan, Pergilah aku tidak mengenal kamu gitu, Lalu mereka menjerit, Nah saya memperhatikan ya, Jeritannya itu kan, Ya latihan sih dulu ya memang ya, Jeritannya itu, Memilukan sekali gitu ya, Jeritan itu bisa, Kita mau tampil di gedung kecil, Di gedung besar, Itu, Jeritan itu pasti memenuhi ruangan itu, Dan setiap kali jeritan itu ya, Padahal cuma sepuluh, Ya gak sampai sepuluh orang, Tapi emang mungkin semangat kali jeritannya, Jeritan itu menyayat hati, Setiap kali jeritan itu ya, Semua orang pasti terdiam, Pasti terdiam, Dan saya yang udah ngeliat puluhan kali, Juga tetap terkesima dengan momen itu, Dimana jeritan yang begitu menyayat hati, Jeritan yang penyesalan, Yang gak bisa diapapain lagi, Kenapa? Karena tidak ada kesempatan lagi, Dasyat sekali kan, Ketika Tuhan itu mengatakan, Aku tidak mengenal kamu, Ketika ditutup pintu itu, Dasyat sekali bukan, Bayangkan coba saudara, Kalau udah ditutup, Ya deh deh masuk deh, Apa jadinya kisah itu kan, Tapi kisah itu tidak begitu, Aku tidak mengenal kamu, Jeritan itu begitu menyayat hati, Tapi itulah, Apa yang disebut dengan, Kesempatan selesai, Saudara, Ini adalah masa, Dimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, Untuk selalu bersiap, Menjaga diri kita, Memberi hidup kita dengan sungguh-sungguh, Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Ketika pintu itu tidak dibuka, Tidak ada lagi kesempatan, Tidak ada lagi kesempatan, Ketika Tuhan datang, Itu bukan lagi tempat untuk kesempatan, Jadi ini adalah satu pesan yang sangat serius, Ini pesan yang sangat dasyat, Kalau begitu serius, Begitu pentingnya, Mengapa kita mudah sekali mengabaikannya, Mengapa kita mudah menjadi orang yang ignorant, Mari kita berdoa, Biarlah rohmu yang kudus, Boleh terus menolong kami, Supaya kami boleh menjalani, Kehidupan panggilan kami, Sebagai anak-anak Tuhan, Sebagai hamba-hamba Tuhan, Dengan sungguh-sungguh, Biarlah kedatangan Tuhan, Adalah kerinduan kami, Yang paling besar, Kami menantikannya, Dengan penuh pengharapan, Dan penantian kami akan engkau, Itulah, Yang membentuk sikap hidup kami, Untuk bisa menjalani, Dengan sungguh-sungguh, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.